Suasana kuasa Selamat Ramadan di EOPA Urusnya di Itali itu pasti beda banget Kayak di Indonesia Disini sih kayak gak ada apa-apa Halo semuanya Assalamualaikum Pagi ini Aku sama suamiku Bakal makan sahur Sekarang suamiku masih di ruang tamu Aku juga udah manasin Makanan Yang bakal kami makan pagi ini Untuk sahur Nanti aku bakal tunjukin ya Makanan apa yang kami makan Untuk sahur ini Dan gimana saat kami ya Oh iya Untuk kalian Yang baru mampit di channel ku Jangan lupa subscribe Like and share Kemedia sesuai yang kalian punya semua Dan bagi kalian Yang sudah subscribe Belah di channel ku Terima kasih banyak Selamat menjalankan ibu kuasa Untuk kalian semua yang di Indonesia Mengerjeng sekarang ini Udah Udah pagi disana ya Udah menjalankan beda kuasanya Oke Ini aku udah manasin Udah bikin rebus buncis Sama Aku manasin Rendang Kemarin itu Aku bikin rendang Selalu Kalau sahur pertama itu Aku selalu bikin rendang gitu Terus suamiku udah bangun Tadi dia tidur di sofa Abisnya takut juga anak kami nanti kebangun gitu Itu kami udah siapin Makanan Menurut kami sederhana banget Cuman ada rendang Sama Rebus buncis Terus nanti kami makan pake nasi Nasinya lebih dipanasi Terus suamiku Itu suamiku Mama Mia Pagi pagi Nanti itu dia makan nasi sama roti juga Teman-teman Kami makan sahur dulu ya Maaf ya Kalau aku ngomongnya agak tengan Karena disini Tetangga juga ada Di depan Terus anak kami juga masih tidur Jadi aku gak mau berasa Gak sejap Bede di Indonesia ya Ngomongnya Boleh Keras aja gitu Sudah kami mulai makan aja Karena sahurnya tinggal Pengajian lagi Kami turun juri Makannya Nanti juga ada ke rumah Saya doa Nah itu sama Ada 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 Belum Cikang 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 Teman-teman Suami aku tuh Suka banget Makan rendang Makanya Aku kalau sakur Itu selalu bikin rendang Terus itu juga Kayak Apa ya Warisan turun-temurun Dari emakku Kalau sakur pertama itu Bikin rendang gitu Jadi supaya Anak-anaknya semangat Makan sahurnya gitu Karena pake Laut rendang Saya makan dulu ya Teman-teman Makanan-anaknya 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 Dari kalian, maksudnya pengalaman makan sahun, kuasa di Eropa, kalian bisa sharing ya, mungkin bisa cerita juga di komenku. Pastinya suasana, kuasa, luang ramadhan di Eropa, khususnya di Itali itu pasti beda banget gitu, kayak di Indonesia, disini sih kayak gak ada apa-apa gitu. Tadi pagi, waktu aku bangun, aku dapet SMS dari salah satu staff di KBRI untuk jadwal INSAF ya, di Italia. Jadi gitu deh, kalau bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Itali, kalau untuk tahu jadwal INSAF ya, bisa hubungin ke KBRI. Jadi, mereka bakal kirim jadwalnya melalui SMS, Whatsapp atau apalah ya, tadi aku dapetnya di inbox Facebook. Jadi, kami mengikuti jadwal INSAF ya, yang dari KBRI gitu. Oke, teman-teman, makan sahut kami udah selesai. Sekarang kami udah mau sangkai sebentar, makannya sebentar lagi INSAF. Makannya udah selesai. What do you think? Mayan rendang. Very good. Muito bueno. Buono. Grazie. Agir saya buono. Ini, grazie. Oke, teman-teman, segitu aja ke vlog aku hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian semua yang menjalankannya. Sehat-sehat selalu di bulan puasa ini ya. Terima kasih. Jangan lupa nonton channel aku. Ikutin terus vlog-vlog selanjutnya ya. Ciao. Ciao. Ciao.